Intro Berawal dari suatu sore ketika mangsen remaja mengembalakan keempat ekor kambing peninggalan mendiang ayahnya setamat SD orang tuanya tak lagi mampu menyekolahkan setiap hari dia mengembalakan ternaknya di tepi hutan karet dekat sungai Citarum tak jauh dari kampungnya mangsen duduk sembari menyandarkan punggungnya di bawah pohon rindang tak lama kemudian seorang lelaki tua berkulit gelap tiba-tiba berdiri tegak di sampingnya ia berkata kepada mangsen ikutlah denganku ayahmu sudah menunggu di sana dia ada di rumah kakek pemuda itu menurut dan ikut pergi bersama kakek itu sesampai di rumah besar yang berada di hutan tersebut ternyata dia tak melihat sosok orang tuanya di sana yang ada puluhan orang bekerja tanpa henti dan setiap ditanya mereka hanya menggelengkan kepala dengan tatapan mata kosong semenjak itu mau tak mau mangsen mulai mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang tak lain adalah sekumpulan siluman babi berita hilangnya mangsen membuat gempar satu kampung hanya berselang beberapa hari setelah itu mayat mangsen ditemukan tergeletak di pinggir hutan badannya seperti habis dicabik-cabik binatang buas melihat mayat itu ibu mangsen jatuh pingsan atau hanya pura-pura pingsan penduduk jadi percaya kalau mangsen telah meninggal adanya peristiwa itu telah berlalu sekian tahun lamanya hingga pada suatu malam seorang lelaki kurus mendatangi kampung yang telah lama ia tinggalkan ia berjalan dengan tersiok-siok lelaki setengah bayat itu adalah mangsen dia selalu teringat masa lalunya dimana sang ibu dengan tega menjadikannya tumbal saat ia remaja beberapa warga kampung yang sedang berada di pos ronda menghampiri lelaki yang terlihat tak asing bagi mereka setelah pria kurus itu mengaku bernama mangsen dan meyakinkan warga bahwa itu benar-benar dirinya mangsen pun menceritakan segala yang ia lalui sampai suatu ketika rumah besar yang ia tempati dihebohkan oleh gempa yang dasyat akibat sebuah suara yang menggelegar belakangan diketahui suara itu ternyata adalah kumandang azan dari masjid di dekat sungai Citarum ia berusaha melarikan diri dari tempat itu dengan berbaju compang-camping sambil berlinangan air mata berita kepulangan mangsen sampai juga ke telinga ibunya ibu mangsen langsung sok dan tak sadarkan diri kisah ini merupakan ilustrasi dari cerita yang berkembang di masyarakat kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan semata ketika pertama kali mendengar kata tentang gunung kawi hal apakah yang terlintas dalam pikiran kalian pasti tentang pesukihan dan ritual berbau mistis banyak yang melakukannya untuk mencari kekayaan berikut ini adalah beberapa fakta tentang gunung kawi yang pertama pohon dewan daru yang terletak di sekitar area pemakaman pohon keberuntungan ini oleh orang Tionghoa biasa menyebutnya sianto atau pohon dewa peziarah yang datang sering menunggu dahan buah ataupun daunnya jatuh konon katanya jika menyimpan maka akan menambah kekayaan dua terdapat dua buah guci kuno peninggalan dari eyang Jugo dulu guci-guci ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air suci untuk pengobatan masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama jam-jam diyakini jika meminum air dari guci ini akan membuat awet muda yang ketiga petilasan Prabu Seri Kameswara bangunan ini terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut sekitar setengah jam dari makam eyang Sujo dan eyang Jugo tempat ini berbentuk keraton bekas pertapaan Prabu Kameswara seorang raja dari kerajaan kediri yang beragama Hindu pendirinya yaitu embu sindok dari kerajaan Mataram berdasarkan dari tulisan yang tertera pada prasasti batu tulis buncak gunung kawi keraton ini dibangun pada tahun 861 Masehi selain Prabu Kameswara Ken Arok dan Gajah Mada juga pernah bertapa di gunung kawi ini 4. Ritual Jumat Legi dan 12 Suro hari itu terkenal sebagai hari pemakaman dari eyang Jugo atau Kiyai Zakaria 2 sedangkan tanggal 12 bulan Suro adalah hari peringatan wafatnya eyang Sujo atau Radenmas Iman Sujono murid dari eyang Jugo konon sebelum kedatangan eyang Jugo masyarakat Kesamben banyak yang menderita kolera uniknya semenjak beliau singgah di Kesamben warga yang menderita kolera tiba-tiba sembuh dan sejak itulah sosok eyang Jugo dianggap bisa mendatangkan tua atau keberuntungan bagi orang lain 5. Gunung Kawi yang terletak di desa Wonosari Malang Jawa Timur termasuk menjadi tempat favorit untuk tujuan wisata religi tanggal 1 dan 2 di bulan Suro biasanya menjadi langganan para peziarah mitosnya di hari inilah keluarnya hodam pesugihan di Gunung Kawi sebelum tapa berata peziarah tersebut diwajibkan melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh Juru Kunci ketika melakukan ritual ini si pemuja harus melakukan perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi berikutnya pelaku pesugihan harus duduk bersilah di atas selembar daun pisang ia tidak boleh makan minum dan tidur selama 3 hari tapa berata dihentikan saat selembar daun dari pohon Dewan Daru gugur dengan sendirinya dan harus jatuh tepat di tubuh si pelaku itu artinya sang penguasa gaib telah menyetujui permohonan si pemuja selang 1 tahun pelaku pesugihan biasanya mengalami peningkatan ekonomi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati